Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini Media Vietnam ejek timnas Indonesia minta gunakan 11 pemain naturalisasi di piala Asia 2023 Media Vietnam kembali bikin ulah kini mereka menantang timnas Indonesia untuk menggunakan semua pemain naturalisasi di piala Asia 2023 Tantangan tersebut memang cukup wajar pasalnya timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi bisa sukses Terlihat pada FIFA Match Day Juni 2023, timnas Indonesia bisa mengimbangi permainan Palestina dan hanya kalah 2-0 dari Argentina Tantangan media Vietnam tersebut ditujukan saat piala Asia 2023 Kedua tim akan berjuang untuk mendapatkan tiket kebabak selanjutnya bersama Jepang dan Irak Bisakah Indonesia menggunakan 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk menghadapi Vietnam di turnamen Asia? Tulis Soha.Fen Menurut Soha.Fen pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong bisa menggunakan semua pemain naturalisasi di piala Asia 2023 Menurut mereka peluang untuk mengebrak sepak bola Asia bisa saja terjadi jika timnas Indonesia menurunkan pemain naturalisasi Timnas negara ini dapat mengikuti piala Asia 2023 dengan squad khusus yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Tapi melihat performa di FIFA Match Day Juni 2023 masih ada pemain-pemain lokal yang memiliki kualitas cukup bagus Seperti Rizky Rido, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam Menpora Dito Ariotejo sebut hanya 4 stadion yang penuhi standar FIFA untuk piala dunia U17 2023 Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Ariotejo mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan beberapa stadion yang akan menjadi venue piala dunia U17 2023 Dito menegaskan semua stadion yang akan digunakan sudah memenuhi standar dari FIFA Selain stadion yang digunakan untuk piala dunia U17 2023 Pemerintah bersama PSSI juga mempersiapkan 22 stadion lainnya Rencananya 22 stadion tersebut dipersiapkan agar lebih optimal penggunaannya Dari pemerintah juga sedang mempersiapkan 22 stadion yang ada di Indonesia agar ke depan dapat optimal digunakan Dito menambahkan saat ini ada 4 stadion yang memenuhi standar FIFA Kempat stadion tersebut merupakan stadion-stadion yang menjadi venue piala dunia U20 2023 Yakni Stadion Glorabung Karno dalam kurung GBK Stadion Glorabung Tomo dalam kurung GBT Stadion Manahan, Stadion Jakabaring dan Stadion Iwayandipta Sedangkan Jakarta International Stadium dalam kurung JIS memang menjadi opsi untuk venue piala dunia Tapi JIS perlu melakukan beberapa perbaikan agar memenuhi standar dari FIFA Tavares incar poin penuh lawan persija usai PSM lama tak menang di kandang macang kemayoran Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares berambisi meraih kemenangan di laga perdana di kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 melawan persija Jakarta PSM Makassar memulai kompetisi BRI Liga 1 musim 2023-2024 dengan bertandang ke markas persija Laga persija Jakarta vs PSM Makassar merupakan pertandingan yang sulit bagi Bernardo Tavares Pasalnya pasukan ramang sudah lama tidak pernah meraih kemenangan ketika bertandang ke markas persija Jakarta Ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kami Kami sudah lama tidak menang ewe di sini dalam kurung melawan persija Bahkan musim lalu kita mendapatkan kekalahan kata Bernardo Tavares Meski demikian juru taktik asal Portugal tersebut berharap anak asuhnya tampil maksimal dan bisa meraih poin penuh walaupun bermain di depan pendukung tim yang berjuluk macan kemayoran itu Saya berharap di akhir pertandingan besok pemain saya sudah memberikan yang terbaik dari musim lalu yang kita lakukan jelasnya Mengenai pemain asing saya tidak melihat bahwa ini sebuah keuntungan bagi kami karena mereka sama-sama manusia Bahkan beberapa pemain lokal lebih bagus daripada pemain asing terangnya Sintai Yong dan staff pelatih timnas Indonesia pantau pertandingan perdana BRI Liga 1 2023-2024 Sintai Yong dan staff pelatih timnas timnas Indonesia memantau pertandingan perdana Liga 1 2023-2024 yang berlangsung pada Sabtu Seperti yang diketahui pertandingan hari pertama Liga 1 2023-2024 menyajikan dua laga yakni Bali United vs PSS Leman dan Persisolo vs Persebaya Surabaya Bali United vs PSS Leman berlangsung di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar Sabtu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan tim tamu Menariknya kedua pertandingan tersebut turut disaksikan langsung oleh staff kepelatihan timnas Indonesia termasuk pelatih kepala Sintai Yong Melalui unggahan Instagram akun adgajamaste pelatih Sintai Yong bersama asistennya terlihat secara langsung menonton pertandingan Bali United vs PSS Leman Bukan hanya itu pelatih keeper timnas Indonesia Yojai Hoon juga turut mengunggah Instagram story sedang berada di Stadion Kapten Iwayandipta Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!